Ini rahasia, Tavares siapkan duet maut lawan Persebaya, tak ingin kalah dari PSM Persebaya ubah strategi. Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, telah menyiapkan duet maut untuk menghadapi Persebaya Surabaya dalam lanjutan Liga 1 Pekan ke-26. Laga klasik antara PSM versus Persebaya ini akan berlangsung di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik, Jumat 24 Februari 2023. Duet maut yang disiapkan Tavares dalam menghadapi Persebaya yakni duet antara Ramadan Sananta dan Jakob Sayuri. Duet kedua pemain PSM Makassar ini terbilang ganas dan terus memakan korban. Terakhir, Persik Kediri telah merasakan ganasnya duet ini. Sejauh ini duet Ramadan Sananta dan Jakob Sayuri telah mengemas 15 gol dan 7 asis bersama PSM di Liga 1 musim ini. Ramadan Sananta tercatat telah mencetak 9 gol dan 1 asis dan menjadikannya top skor sementara di PSM. Sementara Jakob Sayuri telah mencetak 6 gol dan 6 asis. Pencapaiannya dirahi PSM saat ini tak terlepas dari peran duet pemain Sananta dan Jakob Sayuri di lidi depan. Kedua pemain muda PSM ini menjadi sosok penting yang mengantarkan PSM Makassar saat ini kokoh di puncak kelas main Liga 1. Saat ini tim Juku Eja berada posisi pertama dengan 53 poin dari 25 pertandingan. Disusul Persik Bandung di peringkat kedua dengan 49 poin dari 24 laga dan Persija Jakarta di posisi ketiga dengan 47 poin dari 24 laga. Kolaborasi keduanya dibuktikan saat PSM merahi 3 poin di Stadion Gelora B.J. Habibih Parepare. Minggu 19 Februari 2023. Melalui pergerakan lincah Jakob Sayuri dari sisi kanan pertahanan lawan, Jakob berhasil mengelabui pemain belakang Persik. Ia lalu memberi umpan silang kepada Ramadan Sananta. Sananta yang berdiri bebas dengan mudah menendang bola masuk ke gawang Persik. Bukan hanya di laga lawan Persik, duet keduanya juga berhasil menaklukkan Persik Bandung. Saat itu Jakob Sayuri yang bebas dari jebakan offside usai menerima umpan lambung dari Wiljan Pluim langsung memberikan umpan ke Ramadan Sananta. Sananta yang berada di posisi bebas tanpa pengawalan dengan mudah mencetak gol kemenangan PSM Makassar. Duet ini akan menjadi andalan benar Dota Fares dalam menghadapi tim Bajil Ijo. Kedua pemain muda ini akan merepotkan pertahanan Persebaya Surabaya. Hadapi PSM, Persebaya ubah strategi Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso, melakukan pembendahan setelah kekalahan telak dari Bali United. Selang menghadapi tim Juku Eja, Aji Santoso langsung melakukan evaluasi tim dan akan merubah strategi menghadapi pemuncak klasemen PSM Makassar. Laga ini merupakan laga berat bagi Persebaya mengingat mereka baru saja menelan kekalahan telak 4-0 dari Bali United pada pekan sebelumnya. Apalagi di sisi lain, calon lawan mereka ialah PSM Makassar yang memiliki track rekor sangat bagus di Liga 1 musim ini. Hingga pekan ke-25, PSM Makassar telah mencatatkan 15 kemenangan. 8 hasil imbang dan hanya 2 kali kalah dengan poin 53 dan berada di puncak klasemen. Sedangkan Persebaya kini berada di posisi 7 dengan poin 37 dari 23 laga yang telah dijalani. Hasil dari 11 kemenangan, 4 hasil imbang dan 8 kali kalah. Pelatih Persebaya, Aji Santoso, akan membenahi penampilan timnya dan tak ingin mengulangi kekalahan yang memalukan di hadapan pendukungnya sendiri. Kami akan memperbaiki kesalahan-kesalahan di laga kemarin saat melawan Bali United, kata Aji Santoso dikutip dari laman resmi Persebaya. Supaya pertandingan melawan PSM Makassar tidak terulang lagi seperti melawan Bali United, harapannya. Aji Santoso mengaku telah memberikan rejangan atau nasihat kepada anak asuhnya. Setelah melakukan evaluasi dan pembenahan tim, ia akan memutuskan strategi apa yang akan digunakan Persebaya saat melawan PSM. Selain masalah strategi, Aji Santoso juga berharap timnya melupakan kekalahan telak dari Bali United. Setelah evaluasi, saya tekankan kepada pemain agar tidak mengingat-ingat pertandingan yang telah berlalu, katanya. Yang dipikirkan sekarang pertandingan yang akan datang, tegasnya. Yang terpenting bagaimana mereka cepat bangkit mengejar kemenangan seperti pertandingan yang kita lalui, tambahnya. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1